Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Garangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab Iman bab ke-18 Pada bab ke-18, Imam Bukhari ini ingin menjelaskan bahwa iman itu adalah amal Kenapa Imam Bukhari perlu menegaskan bahwa iman atau percaya itu adalah amal perbuatan Mungkin ada sebagian orang yang beranggapan bahwa amal perbuatan itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh lisan misalnya Sesuatu yang dikerjakan oleh anggota badan misalnya Sedangkan keyakinan atau meyakini, mempercayai itu bukan suatu perbuatan Oleh karena itu Iman Bukhari ingin menegaskan bahwa meyakini sesuatu itu adalah perbuatan Mengimani sesuatu itu adalah amal perbuatan Mungkin penjelasannya begini, amal itu ada tiga macam Pertama amalnya hati, apa amalnya hati? Meyakini misalnya, memahami misalnya, mempercayai misalnya Lalu ada amalnya mulut atau lisan Apa amalnya mulut atau lisan? Mengucapkan Kalau meyakini Tidak ada Tuhan selain Allah Itu sudah amal Amalnya apa? Amalnya hati Kalau kita mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la muhammad dan rasulullah Itu juga amal Amalnya apa? Amalnya lisan Lalu kalau kita menjalankan suatu perbuatan solat misalnya Karena kita percaya kepada Allah dan rasulullah Solat itu merupakan amal Amal apa? Amal anggota badan misalnya Lalu untuk mendukung pendapatnya tersebut Imam Bukhari itu menukil atau memakai tiga buah ayat Al-Quran Yang pertama beliau berdalil dengan ayat Al-Jukruf ayat 72 Yaitu Nah ta'amalun disini ditafsirkan sebagai amal hati Yaitu mengimani Lalu yang kedua Itu Al-Hijr ayat 92 sampai 93 Ya'amalun disini adalah Ditafsirkan oleh sebagian ahli ilmu Misalnya itu adalah Amalisan yaitu Lalu hadis yang apa Ayat yang ketiga Disini amal disini umum Itu ada amal lisan Dan ada amal jasmani Dengan kata lain Imam Bukhari itu ingin mengatakan begini Iman itu amal loh Buktinya apa? Buktinya dalam ayat Al-Quran Itu ada kata-kata Bima kuntum ta'amalun Nah ta'amalun disini adalah Amal hati apa? Mengimani Mempercayai Buktinya apa lagi? Buktinya Buktinya apa lagi? Fawarobbi kalalas Al-Nahum ajmain Ammakanu ya'amalun Ya'amalun disini adalah Ucapan Itu buktinya amal lisan Dan yang ketiga Ini umum Dengan kata lain Imam Bukhari ingin menekahkan bahwa Iman adalah amal Buktinya ayat Tiga ayat tadi itu Ada Amal dalam hati Amal dalam lisan Ada amal dalam perbuatan Nah lalu baru Imam Bukhari itu menyebutkan Sebuah hadis Yang mendukung pendapat jatuh tersebut Yaitu hadis nomor 26 Nah pada hadis ini diceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. ditanya Amal apa yang paling utama? Nah disini ya Rasulullah ditanya Amal paling utama itu apa? Jawabannya adalah Iman kepada Allah Dan Rasulullah Dengan kata lain Iman kepada Allah Dan Rasulullah adalah Amal Cocok dengan judulnya Imam Bukhari Babuman kola innal imana huwal amal Jadi jelas Imam Bukhari menuliskan Iman adalah amal Lalu mengemukakan Tiga ayat Al-Quran Lalu mengemukakan Satu hadis nomor 26 Tempat berdayanya itu Rasulullah ditanya Lalu selanjutnya Sudah pembahasannya yang lain Nah sudah Itu masalah iman dan amal Beres Selanjutnya Rasulullah s.a.w. ditanya Amal perbuatan paling utama itu apa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah Yang pertama Iman kepada Allah dan Rasulullah Yang kedua Perbuatan adalah Jihad Bisabilillah Lalu yang ketiga adalah Hajimat Mabrul muda-mudahan Bermanfaat Dan kita menjadi yakin Bahwa Iman itu adalah Amal Minimal Amal perbuatan Di dalam Hati Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Lai-lisah subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna keantasami ul alim Watub alayna Inna keantatawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilah ila anta Astaguru kawatu bilaik Wa rafalinkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!